Sementara itu, Pemirsa Sikap Jaksa Agung HM Prasetyo yang diam-diam mengusut restitusi pajak mobile aid dinilai melawan Undang-Undang Teks Amnesti atau pengampunan pajak. Dalam pasal 20 Undang-Undang Teks Amnesti mengatur bahwa seluruh data peserta Teks Amnesti tidak boleh digunakan untuk proses hukum. Pemirsa Sikap Jaksa Agung HM Prasetyo yang diam-diam mengusut restitusi pajak mobile aid dinilai melawan Undang-Undang Teks Amnesti atau pengampunan pajak. Pasal 20 Undang-Undang Teks Amnesti mengatur bahwa seluruh data peserta Teks Amnesti tidak boleh digunakan untuk proses hukum. PT Jaya Nusantara Komunikasi telah mengajukan permohonan Teks Amnesti dan telah membayar uang tebusan kepada negara sehingga demi hukum sudah diampuni, transaksi itu harusnya dianggap sah. Itulah sebabnya sejumlah pihak menilai Jaksa Agung Prasetyo tidak patuh hukum sempat tidak taat perintah Presiden. Bertindak sendiri semau-maunya, kan jelas nih Presiden yang mengusulkan pembentukan Undang-Undang Teks Amnesti. Karena memang keundangan ada pada beliau, hukumnya sudah selesai, diteken sudah oleh Presiden, sudah jadi hukum. Bagaimana bisa ada aparatur di bawahnya bertindak di luar itu? Namun tampaknya Jaksa Agung Prasetyo sejak awal bernafsu menghukum mobile aid dengan alasan dan kepentingan lain. Padahal meski Prasetyo bersikeras, banyak pihak tidak sepaham dengan Jaksa Agung. Itu korupsi, ya ada transaksi efektif. Tidak ada sama sekali pelanggaran pajak yang dilakukan oleh mobil aid ini. Ini clear, disampaikan berulang kali di DNA clear. Tidak ada pelanggaran pajak atau pengelapan pajak. Itulah sebabnya banyak pihak mendukung para pihak untuk melakukan pra-peradilan, untuk menguap misteri sikap Jaksa Agung yang sesungguhnya. Selain itu, para pihak juga dinilai berhak melaporkan perilaku Jaksa Agung kepada pihak berwenang. Harapan kami Presiden Jokowi, Ibu Sri Mulyani dengan Jaksa Agung bisa berkoonansi bersama. Kasus ini sudah ikut teks amnesti. Tolong ditutup. Menteri Keuangan itu diberikan kewenangan untuk meminta para Jaksa Agung menghentikan penuntutan atau penyidikan karus panjang. Bila memang benar demikian, tantas apa alasan Presiden mempertahankan Jaksa Agung yang kerap mengicu kontroversi? Tim MNC Media melaporkan.